Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel ini Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan reseki bagi anda semua Amin ya robbal alamin Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang benda-benda ataupun sesuatu Yang kalau berada di dalam rumah anda Biasanya bisa membuat suasana di rumah itu Kalau tidak orangnya sering sakit-sakitan dan juga sering bertengkar Kemudian juga sering kena fitnah Suasananya panas, tidak tentram, ada persoalan sedikit Akhirnya menjadi pertengkaran dan akhirnya reseki pun susah atau seret Apa saja penyebab yang sebenarnya? Kalau sudah ketemu dengan benda-benda ini Maka anda harus cepat-cepat membuang ataupun juga bisa dimusnahkan Dengan cara dibakar atau dilarung di sungai Namun sebelum lanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya Benda yang pertama adalah kain mori Jadi, kain mori yang biasanya itu diikat tiga seperti pocong Biasanya adalah orang yang sakit hati kepada anda Ataupun orang yang dendam kepada anda Itu menaruh tumbal Jadi, tumbal ditaruh di pekarangan rumah anda atau di dalam rumah anda Biasanya, kain mori yang dipotong itu Kalau ada di rumah anda, biasanya tanda-tandanya itu salah satu keluarga dari anda Ada yang kakinya sakit, seperti terikat, bahkan bisa lumpuh Kalau dibiarkan, ini harus dicari tumbal yang dikirim seseorang karena dendam dengan anda Atau bisa saja karena sakit hati Entah itu persoalan bisnis atau persaingan dalam hal yang lain Ini harus segera dimusnahkan Supaya rumah tangga anda menjadi sehat, damai, dan tentram lagi Anda sekeluarga tetap harus berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa Supaya diberi keselamatan, supaya diberi kesejahteraan keluarganya Itu adalah yang pertama Lalu, yang kedua, tumbal ataupun benda yang biasa digunakan untuk sihir atau untuk menyantet itu Biasanya adalah tulang-tulangan Tulang ini biasanya diisi mantra tertentu Dan di dalam situ dimasukkan jin Sebenarnya, jadi tulang itu makanan kesukaan bangsa jin Kalau sampai tumbal yang berupa tulang ini ditanam di pekarangan rumah anda Biasanya itu akan sering terjadi penampakan di rumah anda Kadang-kadang, tidur diganggu kakinya seperti ditarik-tarik sama mahluk halus Kadang-kadang bangun tidur ada orang yang tinggi besar, hitam Penampakan-penampakan itu sering terjadi Kalau hal ini dibiarkan, maka rumah tangga anda akan menjadi kacau Terjadi ketakutan Makanya, kalau ketemu tulang yang dipendam di pekarangan rumah anda Dan suasana rumah anda seperti itu Segera ambil, segera bakar Atau dilarung di sungai Dan jangan lupa tetap harus berdoa Memohon perlindungan kepada Tuhan yang Maha Kuasa Selanjutnya lagi adalah Sarana yang sering dipakai untuk menyantet ataupun menyihir Itu adalah berupa rambut Rambutnya biasanya itu diikat pakai benang Itu bisa juga sering digunakan sebagai media untuk orang-orang yang sakit hati Atau orang-orang yang dendam Untuk mengirimkan santet Gejalanya, biasanya itu anda sering sakit kepala Pusing, tapi bukan karena pusingnya medis Ini karena ada benda atau barang kiriman Daripada seseorang yang berupa tumbal tadi Orang yang kena gejalanya atau tanda-tandanya sakit kepala Biasanya itu menyerang dengan kuat Kalau menjelang matahari terbenam Atau menjelang maghrib Terus sampai jam 12 malam Kalau gejala seperti itu Dan terus menerus Anda tetap harus waspada Harus hati-hati Disamping tetap mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa Sesuai dengan kepercayaan anda masing-masing Jika melihat rambut yang diikat benangnya itu Cepat-cepat dibakar atau dilarung di sungai Atau bisa di laut supaya netral kembali Kemudian ada lagi benda yang lain Yang biasa digunakan untuk menyantet Adalah pecahan beling atau paku Nah untuk pecahan beling dan paku ini Memang biasanya si dukun itu juga memberi mantra-mantra Jadi dengan energi negatif sebagai sarana doa untuk mencelakai seseorang Energi negatif biasanya menyerang ke tubuh anda Atau siapa saja yang dituju Entah itu istri anda, keluarga anda, atau anak-anak anda Sebenarnya untuk energi ini yang menggunakan media pecahan beling dan paku Tidak begitu berat Kalau mengetahui hal ini Maka cepat-cepat itu tadi dibuang dan dimusnakan Atau bisa dilarung di sungai atau juga di laut Dan yang terakhir yang biasa sering digunakan itu adalah tanah kuburan tua Ini yang paling berbahaya Kalau sampai rumah anda itu bisa lalai Dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab Karena itu entah sakit hati, karena dendam, atau karena persoalan persaingan dalam hal bisnis Atau dalam hal apa saja Intinya pokoknya ingin mencelakai anda dan keluarga anda Ini yang paling berbahaya Tanah kuburan ini biasanya yang dipakai itu beda-beda Ada yang menggunakan 7 tanah kuburan Juga ada yang menggunakan 40 tanah kuburan Juga ada tanah kuburan pun yang dipakai itu biasanya tidak kuburan biasa Tetapi kuburan orang-orang yang meninggal Seperti mati gantung diri Bunuh diri Atau mati tersambar petir Ini biasanya yang digunakan Karena energi dari tanah kuburan tersebut sangat negatif dan dahsyat Itu harus segera dinetralisir Karena energi negatif dari tanah kuburan ini sangat kuat Dan harus betul-betul dinetralisir Ciri-cirinya kalau rumah anda atau pekarangan anda itu ditapuri Atau ditumpangi dengan tanah kuburan Biasanya suasana di rumah itu panas Tidak peta di rumah Sementara saja tidak betah Inginnya emosi dan marah-marah selalu Kemudian juga sering terjadi pertengkaran antar keluarga Ada masalah sedikit bertengkar Akhirnya persoalan kecil menjadi besar Kemudian resekinya seret sekali Semacam seperti tertutup Karena memang energi negatif yang kuat tadi Kemudian sering sakit-sakitan Orang yang tinggal di rumah tersebut bahkan sakitnya bergantian Ada yang sakit, sembuh, sakit lagi, sembuh lagi Bergantian terus-menerus seperti itu Diwaspadai saja Yang namanya tumba tanah kuburan tadi Efeknya semacam itu Di samping suasana tidak nyaman itu tadi Juga sering terjadi penampakan-penampakan yang aneh-aneh Yang macam-macam wujudnya Kadang-kadang tidur itu diganggu Ditarik-tarik kakinya Ada juga penampakan yang lain Seperti pocong dan juga ada semacam gendruwo Dan banyak sekali penampakan-penampakan Di samping itu juga Sering mencium bau yang amis Bau yang tidak sedap Anjir Seperti anjir darah Nah Itu tanda-tanda kalau rumah Anda disalahi orang lain Atau sedang menjadi sasaran jadi santet dari orang lain Dan rumah Anda seperti suasana kuburan Itu tadi 5 benda atau media yang biasa digunakan Untuk menyantet atau menyalahi orang lain Kalau hal ini dibiarkan Rumah tangga Anda itu tadi Di samping suasananya tidak nyaman Biasanya terutama reseki Akan seperti tersumbat Atau macet Mau apa-apa buntu Karena pikiran kita semrawut Makanya harus cepat-cepat dinetralisir Supaya energi negatifnya itu menjadi netral kembali Salah satunya itu tadi adalah Dengan menemukan bendanya Terus dibuang dan dibakar Atau juga bisa dilarung di sungai ataupun di laut Kalau tanah kuburan Ya setidak-tidaknya kita harus membaca doa-doa tertentu Untuk merawat rumah Anda Sampai pekarangan Anda nanti Ditaburi dengan bunga Kemudian dibacakan doa-doa untuk merawat Kemudian airnya disiramkan ke tanah Yang ada di tanah kuburannya itu tadi Atau di pekarangan yang ada tanah kuburannya Mudah-mudahan dengan begitu Tanahnya tadi akan netral kembali Ketika sudah netral Suasana adem ayem tentrem dan nyaman di rumah itu Akan terjadi Pikiran Anda menjadi tenang Bekerja juga sudah nyaman Kemudian keluarga akan menjadi harmonis Maka rezeki pun akan mudah untuk kembali Masuk ke rumah Anda Demikianlah pembahasan kita kali ini Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Wabila taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton